Dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung. Demikian peribahasa yang tepat untuk menggambarkan penerapan penggunaan bahasa daerah yang tahun ini mulai diberlakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke. Adapun sebagai upaya pelestarian kasana budaya lokal di Tanah Animha, semenjak tahun 2019 ini, telah diberlakukan penggunaan bahasa marin di tingkat persekolahan. Dimulai dengan 4 sekolah sebagai pilot project, yakni SMA 3, SMK 3, SMP Negeri 2, dan SD YPK Muli. Berupa pemberlakuan satu jam berbahasa marin pada setiap minggunya. Demikian penjelasan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke, Tia Soni Betabun, SOS MM MPD, kepada awak media, diselah aktivitasnya Rabu 7 Agustus. Mungkin bahasa Inggris juga, hitung 1-10 juga dipakai misalnya bahasa marin seperti apa. Matematika kan bisa pakai juga seperti apa. Jadi jangan kita kenal saja Inggris, tapi kita tinggal di marin, paling tidak mengenal mereka punya bahasa. Selamat pagi buat orang marin itu katakan apa, selamat siang apa, sore apa. Dan paling tidak semua sekolah, setiap minggu satu jam bahasa marin harus di.